ya ini tim dpt jpkw banyumas mau mengecek tempat keluarga yang notabene tidak punya tanah tidak punya rumah dan status keluarga negaranya baru jurus tentang pemilikkan kakak pemilikkan ktp sedangkan anaknya diduga juga belum mempunyai akte karena kondisi ekonomi yang sulit harga tersebut karena hanya cari rongsok tiap harinya ini saya sedang menuju ke lokasi rumah tempat tinggalnya yang bukan tanahnya ini tanah di suruh nempatin bukan tanahnya dan rumahnya saja dibantu oleh rtn dibikinkan rumah-rumah ini rumahnya ya ini menemui warganya ini di desa pagralang ya assalamualaikum pak sintan ngga pak namanya ngga pak pak wangsa 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 sarija wangsa reja wangsa reja ndang-undangannya sintan ngga pak sintan ngga pak wasir ancy mjengbok oh ngga kan ngga 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 pada pindahan apa pribon ngga pake ntar pak ngga ngga tuh tanah mau di parang ngga 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 tuh ngga То ngga, bangunan ngga, ngga 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 ngga, ngga 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 mau-mahune bangunan yang kembun di Tamerlaken bangunan yang mereka pindahannya maksudnya dibantu di Tamerlaken g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g oby-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-sideren ke後house chodzi grup Pintan sini kok umur pintar singgih bapaknya ini tahun saya bisa ngasih tiga bersekali oh gilpun puluh bulan pun juga hahaha gilpun belum menangis Jepang ini rencananya Reboh pindah mereka jadi Reboh mereka lah jeng jeng didegakan di Reboh oh gilpun mereka pun didegakan apa jarang sing bada dinggoni pun nonton pun ngadek jarang oh jarang sing Niki dipakai mereka nopo oh seng-sengnya katanya ini betok asal ini pakai penggang 68 Oh warga RT binggi warga RT ini perlambang ini yang pindah mereka berarti pindahannya campelai kriong enjang Oh ngutihnya pun jaman sampun tadi tadi ngusung-ngusungnya masang-masang ini jadi ngaji ke jenis kemis makanya malam semua kalau gini ngga ngga dintan ini kan dintan selasa ngga tanggal 6 september 2022 ini kondisi Inilah kondisi rumah dari Pak Farsi mempunyai panggilannya ini ngomong-ngomongnya aku enggak ngomong-ngomongnya berarti ngambet-ngambet sampai Nenek ngarah rongsok dipanggih inilah kondisinya yang ditempati tadi cuma Pak Warsim dipak undang-undangannya masing-masing ya Pak Warsim ditambah ikutan baik hai 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 di pagralang omranjen penyumas jadi tim cpkp Banyumas jangan berbincang dengan Pak Wasim ngomong-ngomong jangan lupa like dan yang belum subscribe subscribe ya dan share-share tempat diaman Pak Wasim ini yang besok pindahan rencananya pindah ke lokasi sebelah sana di tanah tanah samsara katanya samsara desa pagrala yang sinyakan ya seperti apa itu motif bantu dirikan rumah inilah yang ditinggali Pak Wasim ini seperti ini ini pun bantuan dari warga RT cukup memprihatinkan di selah-selah papringan bambu-bambu Mugi melaporkan dari desa pagralang kemeranjian Banyumas ya ini Pak Presiden untuk semua rakyat yang benar-benar ibaratnya nanti yang kabiran mudah-mudahan nanti kecepatnya tidak kabiran lagi dan nanti terkait apa ya kecepat nanti kita komunikasi dengan dengan kata niklahan biar nanti datangnya Bapak Ibu kita terakhir iya benora geser-geser alamat nang KTP ini bisa jadi RT karena jadi RT karena baik dari pemerintahan desa kabupaten yang berkumpulkan sedang memonitore bisa menanggap matahari pindah-pindah makanya pindah-pindah 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 ini dari CPK Tepanjimas memberikan sedikit pinggisan atau untuk warga masyarakat yang membutuhkan ngaturan kenapa kali Pak Jokowi ikut diparingi eh Pak Jokowi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih